Intro Toyota Yaris Facelift 2023 akan meluncur di Thailand pada bulan Maret tahun 2023. Versi terbaru akan menggunakan lampu depan proyektor LED. Fitur baru lainnya termasuk Blind Spot Monitoring dan Rear Cross Traffic Alert. Menurut Toyota, hatchback Yaris masih sangat populer di Thailand meski memakai platform yang sama selama hampir 10 tahun. Data dari Mark Linus menunjukkan bahwa 28.522 unit Yaris, tidak termasuk Yaris Atif atau Vios terjual di Thailand dan menjadi mobil terlaris kelima di negara tersebut. Semua tipe Yaris di Thailand akan menggunakan lampu depan proyektor LED, menggantikan multi reflektor LED pada model saat ini. Perubahan ini kemungkinan terkait dengan tampilan baru Yaris yang diambil dari Vios Facelift versi Vietnam. Toyota juga menambahkan fitur keselamatan baru seperti Blind Spot Monitoring dan Rear Cross Traffic Alert yang akan tersedia pada tipe premium dan premium luksuri. Sebelumnya, Yaris versi Thailand sudah memiliki fitur Toyota Safety Sense, TSS yang terdiri dari Pre-Collision System dan Lane Departure Alert, namun belum memiliki fitur seperti Adaptive Cruise Control. Untuk pasar Thailand, Toyota Yaris 2023 masih menggunakan mesin bensin 1.200 cm3 dan transmisi CVT. Terdapat empat tipe yang tersedia, Sport, Smart, Premium, dan Premium Luksuri. Peluncuran akan dilakukan pada awal Maret tahun 2023, sebelum Bangkok Motor Show 2023. Kelebihan Lampu depan proyektor LED Lampu depan dengan jenis proyektor LED membantu pengemudi melihat jalan lebih jelas dan membuat tampilan mobil lebih modern. Fitur keselamatan baru, Toyota menambahkan fitur Blind Spot Monitoring dan Rear Cross Traffic Alert pada tipe tertinggi Yaris yang akan membantu pengemudi mengurangi resiko kecelakaan. Desain yang terbaru, Toyota memperbarui tampilan Yaris tanpa mengubah struktur tubuhnya, sehingga membuat tampilan mobil lebih menarik dan modern. Kekurangan Kekurangan fitur keselamatan Meskipun Yaris 2023 sudah memiliki beberapa fitur keselamatan, namun masih belum selengkap mobil Toyota generasi terbaru seperti ketiadaan Adaptive Cruise Control. Belum mengadopsi mesin baru, Yaris 2023 masih memakai mesin bensin 1200 cm3 yang dipadukan dengan transmisi CVT tanpa mengadopsi mesin baru yang lebih efisien. Secara keseluruhan, Toyota Yaris Facelift 2023 memiliki beberapa kelebihan seperti lampu depan proyektor LED dan fitur keselamatan baru, tetapi masih memiliki beberapa kekurangan seperti kekurangan fitur keselamatan dan mesin yang belum diperbarui. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!